Terima kasih telah menonton Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki Hari ini Bang Jedera akan menceritakan film berbahasa Tamil yang berjudul Maharaja Skori MDB-nya 8,7 Film ini dibintangi aktor Hollywood Vijay Setupati dan disutadarai oleh Nitilan Saminatan Oke langsung aja put your reset on and listen to me Pemeran-pemeran film ini antara lain Maharaja adalah pria yang sederhana Rajan adalah kapolsek Selvam adalah pencuri Nalla adalah anak buah Selvam Suatu hari di sebuah kota kecil Seorang tukang cukur bernama Maharaja bekerja di barbershop milik atasannya bernama Ramki Maharaja adalah pria sederhana yang tidak pernah mengganggu orang lain Maharaja juga tidak pernah mencari masalah Malam hari seorang pencuri bernama Selvam sedang merampok rumah orang kaya Selvam melakukan perampokan itu bersama anak buahnya bernama Bari Dua orang penghuni rumah itu disandra oleh Selvam Selvam kesal kepada mereka berdua Karena mereka berdua berhasil membuka topeng Selvam dan Bari Karena itu Selvam terpaksa membunuh mereka berdua Setelah berhasil merampok barang-barang berharga Selvam makan sejenak di rumah itu Sembari makan Selvam mengambil hiasan kecil di rumah itu Hiasan kecil itu akan Selvam berikan kepada putrinya nanti Setelah makan Selvam melepas selang gas LPG dan kembali pulang Beberapa menit kemudian rumah itu meledak dan menewaskan penghuninya Selvam dan Bari berjalan pulang sembari merencanakan perampokan selanjutnya Pagi hari Selvam pulang ke rumah Selvam disambut oleh istri dan putri kecilnya Selvam sangat menyayangi istri dan putri kecilnya Selama ini istri Selvam tidak tahu bahwa Selvam adalah pencuri Yang istri Selvam tahu suaminya adalah pria baik yang mempunyai toko listrik Selvam memberikan hiasan kecil yang ia curi kepada putri kecilnya Namun putri Selvam tidak menyukai hiasan kecil itu Terlihat putri Selvam memiliki luka bakar di bagian punggungnya Selvam duduk dan mengobati luka bakar di punggung putrinya Setelah itu seperti biasa Selvam bekerja di toko miliknya Sementara istri Selvam sibuk menyiapkan acara pulang tahun putri mereka Yang akan diselenggarakan di rumah minggu depan Siang hari Selvam dan istrinya memasang kalung emas untuk putri mereka sebagai hadiah ulang tahun Selvam memasang kalung emas berlogo sepasang kaki bayi Putri Selvam senang melihat gambar kalung emas itu Malam hari Selvam bersidak tidur bersama istri dan putri kecilnya Pagi hari seperti biasa Selvam dan Bari bekerja di toko Malam harinya Selvam dan Bari beraksi kembali Selvam dan Bari merampok rumah orang kaya Mereka berdua merampok dengan hati-hati agar topeng mereka tidak terbuka Setelah merampok Selvam dan Bari kembali pulang Beberapa hari kemudian acara ulang tahun putri Selvam digelar di rumah Selvam Sebelum acara dimulai Selvam mengambil kalung emas yang sudah dipesan di toko emas Setelah mengambil emas Selvam mampir ke Babershop Ramki untuk mencukur jenggotnya Maharaja mencukur jenggot Selvam Ketika mencukur baterai alat cukur Maharaja habis Maharaja membeli baterai di toko sebelah Bari menelpon Selvam dan memberitahu Berita di koran mengatakan Kepolisian akan memburu perampok yang sudah memakan banyak korban Bari ketakutan membaca berita itu Selvam menasihati Bari agar tidak khawatir Ketika Selvam menutup teleponnya Maharaja berdiri tepat di belakang Selvam Selvam menduga Maharaja mengkuping pembicaraannya dengan Bari Padahal Maharaja tidak menguping Maharaja tidak tahu apa-apa Maharaja lalu memasang baterai dan mencukur jenggot Selvam Setelah dicukur Selvam kembali pulang Setiap hanya di rumah Selvam mandi dan bersiap-siap Tak lama kemudian Bari datang ke rumah Selvam Selvam dan Bari membicarakan Maharaja Mereka berdua ingin memastikan dahulu Apakah Maharaja mendengarkan pembicaraan mereka di telpon atau tidak Selvam dan Bari lalu menyiapkan acara Ketika Selvam memeriksa tasnya Selvam tidak menemukan kalung emas itu Selvam panik dan mencari kalung emas itu Di saat yang bersamaan Maharaja memegang kalung emas itu Ternyata kalung emas itu tertinggal di Barbershop Ramki Maharaja akan mengembalikan kalung emas itu kepada Selvam Maharaja lalu pergi ke rumah Selvam Beberapa menit kemudian Maharaja tiba di rumah Selvam Maharaja berjalan masuk ke rumah Selvam Di saat yang bersamaan Kepolisian datang ke rumah Selvam Melihat Maharaja yang berjalan berbarengan dengan polisi Selvam yakin Maharaja telah melaporkan dirinya kepada polisi Polisi langsung menangkap Selvam dan Bari Maharaja kaget melihat penangkapan itu Maharaja hanya terdiam karena tidak tahu apa-apa Istri Selvam kaget dan baru tahu Ternyata Selvam adalah pembunuh dan pencuri Istri Selvam marah dan mengusir Selvam Selvam sedih dan minta ampun kepada istrinya Polisi lalu membawa Selvam masuk ke dalam mobil Selvam melihat Maharaja dengan penuh amarah Selvam akan balas dendam kepada Maharaja Padahal Maharaja tidak melaporkan Selvam kepada polisi Maharaja datang ke rumah Selvam Untuk mengembalikan kalung emas milik Selvam Selvam kemudian mendekam di penjara Esok sore Selesai bekerja Maharaja pulang ke rumah Maharaja mampir ke toko mainan Untuk membeli boneka Terlihat istri Maharaja sedang duduk Sembari menggendong putrinya di dekat pintu Di dekat pintu itu terdapat sebuah ember Yang diletakkan di atas rak Maharaja bisa melihat istri dan putrinya Dari toko mainan Namun tiba-tiba Sebuah truk menabrak rumah Istri Maharaja tewas di tempat Sejak kecelakaan itu Maharaja hidup berdua bersama putrinya Beberapa tahun kemudian Putri Maharaja bernama Joti Tumbuh dewasa Joti jago berlari Joti selalu juara dalam perlombaan lari Guru Joti yang merupakan seorang muslimah Bernama Asifa Selalu mendukung Joti Sebulan sekolah Joti menghabiskan waktunya Bersama sang ayah di rumah Joti sangat menyaingi sang ayah Begitu juga Maharaja Yang sangat menyaingi Joti Terlihat Mereka berdua mendoakan almarhumah Sang ibu Setelah mendoakan sang ibu Mereka berdua memandikan Sebuah ember penyok Maharaja dan Joti sangat menyanyangi Ember penyok itu Mereka berdua memperlakukan Ember penyok itu Seperti manusia Ember penyok itulah Yang membuat Joti selamat Dari kecelakaan maut Yang menewaskan sang ibu Ember penyok itu Menutupi Joti dari reruntuhan Setiap pagi Seperti biasa Joti berangkat ke sekolah Sedangkan Maharaja Bekerja di barbershop miliknya Sekarang Maharaja sudah memiliki Barbershop sendiri Maharaja juga mencukur rambut Di rumah khas temernya Ketika weekend Maharaja dan Joti Menghabiskan waktu Berjalan-jalan di pantai Maharaja sangat menyayangi Joti Maharaja tidak akan membiarkan Siapapun menyakiti Joti Hari Senin Seperti biasa Joti berangkat ke sekolah Tiba-tiba Joti dipanggil kepala sekolah Dan dituduh mencuri Maharaja juga ikut dipanggil Di depan Maharaja dan semua orang Kepala sekolah memarahi Joti Tak lama kemudian Asifa datang ke ruang kepala sekolah Asifa membawa seorang siswa Yang merupakan pencuri sebenarnya Ternyata Joti bukan pencurinya Pencurinya adalah siswa itu Kepala sekolah langsung menampar siswa itu Kepala sekolah lalu Memberitakan semua orang Untuk membubarkan diri Tetapi Maharaja tidak mau membubarkan diri Maharaja menesak kepala sekolah Untuk meminta maaf kepada Joti Karena kepala sekolah sudah menuduh Joti Maharaja tidak mau keluar Sebelum kepala sekolah meminta maaf kepada Joti Kepala sekolah menolak meminta maaf Para satpam memegangi Maharaja Dan berusaha menyeret Maharaja keluar Maharaja memegang tiang Dan tidak mau keluar Kepala sekolah kaget melihat tiang itu Yang akan roboh Kepala sekolah ketakutan melihat Kekuatan fisik Maharaja Akhirnya kepala sekolah meminta maaf kepada Joti Semua orang lalu membubarkan diri Bulan depan Perlombaan lari tingkat provinsi Akan digelar Karena itu Joti dan beberapa siswi yang jago berlari dikirim ke kem pelatihan Mereka semua akan tinggal disana selama beberapa hari Mereka semua didampingi Asifa Maharaja mengantar Joti naik bus Maharaja terus mendukung dan mendoakan Joti Setelah mengantar Joti Maharaja melakukan aktivitasnya seperti biasa Terlihat di kem pelatihan Joti mengikuti latihan dengan sungguh-sungguh Asifa terus memantau Joti Beberapa hari kemudian Ketika pelatihan selesai Teman Joti menginginkan sepatu Joti Karena kasihan Joti memberikan sepatu itu Teman Joti berterima kasih kepada Joti Setelah pelatihan selesai Joti dan beberapa siswi lainnya Kembali pulang Joti meminta Maharaja untuk dibelikan sepatu yang baru Karena sepatu yang lama Joti berikan kepada temannya Joti juga memberitahu sang ayah Nanti malam ia akan tiba di rumah Maharaja senang mendengar hal itu Malam hari Setelah membeli sepatu baru untuk Joti Maharaja kembali pulang Setibanya di rumah Tiba-tiba Dari belakang Maharaja dipukul oleh Tiga orang pencuri hingga pingsan Rumah Maharaja dirampok Ember penyok milik Maharaja Diambil oleh pencuri Selama kemudian Maharaja sadarkan diri Maharaja kesal karena pencuri Mengambil ember penyoknya Maharaja melihat sebuah kuitansi Tol mobil Fortuner Putih Maharaja yakin Kuitansi itu milik pencuri Pagi hari Pemilik Fortuner Putih Bernama Kunal Baru saja mengambil mobilnya Di bengkel Ia kembali lagi ke bengkel Karena kacamatanya Dicuri oleh montir Bernama Dana Dana adalah montir Yang menservis mobil Kunal Kunal menampar Dana Di depan montir lainnya Kunal mengatakan Jika nanti malam Dana tidak mengembalikan Kacamatanya Kunal akan melaporkan Dana kepada polisi Kunal lalu kembali pulang Dana kesal kepada Kunal Karena ditampar Di depan teman-temannya Malam hari Maharaja pergi Mencari mobil Fortuner Putih Setelah mendapatkan informasi Maharaja pergi Menemui Kunal Di sebuah bar Maharaja bertanya kepada Kunal Kemana mobilnya tadi malam Kunal menjawab Mobilnya dibawa ke bengkel Oleh montir bernama Dana Maharaja yakin Danalah salah satu si penjuri Tak lama kemudian Dana masuk ke dalam bar Dana memecahkan kacamata Kunal Di depan Kunal Kunal marah dan baku hantam Dengan Dana Teman-teman Kunal Mengeroyok Dana Dana mampu melawan Gempuran mereka Dana menghajar mereka semua Hingga babak belur Maharaja hanya melihat Pertarungan itu Setelah menghajar Kunal Dana kembali pulang Maharaja mengikuti Dana Dari belakang Dana melihat Maharaja Dari kaca sepion Dana masuk ke dalam markasnya Di gudang tua Maharaja masuk ke gudang itu Tiba-tiba Dari belakang Maharaja dikeroyok Anak buah Dana Mereka semua menghajar Dan mencekik Maharaja Dana mengatakan Dengan sombongnya Maharaja Di rumahmu Tidak ada barang yang berharga Aku hanya buang-buang waktu Mencuri rumahmu Dana menyuruh anak buahnya Untuk menghabisi Maharaja Anak buah Dana Langsung mendebas pedang Ke Maharaja Maharaja berdiri Dan bangkit melawan Maharaja menghajar Para anak buah Dana Menggunakan pisau cukur Maharaja Menusuk mereka semua Hingga tewas Setelah membunuh Semua anak buah Dana Giliran Maharaja Berdua Satu lawan satu Dengan Dana Dana Mendebas pedang Ke punggung Maharaja Hingga terluka Maharaja Membalas Dana Dengan membabi buta Maharaja Mendorong Dana Ketumpukan besi tajam Punggung Dana Tertusuk besi-besi itu Maharaja Bertanya kepada Dana Siapa Dua orang rekan Dana Yang mencuri di rumahnya Dana menjawab Salah satu rekanku Adalah orang yang dekat Dengan polisi Kau bisa menemukannya Di kantor polisi Dana Menusuk kaki Maharaja Dengan besi Maharaja Merinti kesakitan Dana Berusaha kabur Melalikan diri Menggunakan motor Maharaja Bangkit berdiri Sembari Membawa pedang Maharaja Langsung Mentugel Kelapa Dana Hingga tewas Terserah Maharaja pulang ke rumah Dan mengobati luka Di kakinya Sebagi Maharaja pergi Ke kantor polisi Maharaja Menemui Seorang polisi Bernama Perumal Dan Velu Maharaja Melaporkan Kepada Perumal Dan Velu Mengenai Pencurian Di rumahnya Maharaja Menceritakan Secara detail Tentang Kronologi Pencurian Itu Maharaja Mengatakan Ia kehilangan Ember Penyok Yang sangat Berharga Maharaja Memberitahu Perumal Dan Velu Bahwa Ember Penyok Itu Yang menyelamatkan Joti Ketika Kecelakaan Terjadi Perumal Dan Velu Tidak Mau Menangani Kasus Pencurian Maharaja Karena Maharaja Hanya Kehilangan Ember Penyok Maharaja Memohon Perumal Untuk Menemukan Ember Penyok Itu Maharaja Memeluk Perumal Maharaja Merabah Punggung Perumal Untuk Mencari Benjolan Perumal Tidak Suka Maharaja Merabah Punggungnya Perumal Mendorong Maharaja Maharaja Menarik Baju Perumal Hingga Sobek Perumal Marah Dan Mengusir Maharaja Namun Maharaja Tetap Tidak Mau Pergi Maharaja Akan Menunggu Di Kanter Polisi Sampai Polisi Menemukan Ember Penyok Itu Dan Pencurinya Para Polisi Menyeret Maharaja Keluar Maharaja Berpegang Kuat Kerak Di Tembok Semua Polisi Menyeret Maharaja Namun Mereka Semua Tidak Mampu Akhirnya Rak Itu Roboh Tak lama Kemudian Kapolsek Benama Rajan Datang Ke kantor Polisi Rajan Kaget Melihat Kantornya Berantakan Rajan Bertanya Kepada Anak Buahnya Apa Yang Terjadi Perumal Dan Velu Menceritakan Semuanya Rajan Lalu Memanggil Maharaja Maharaja Menceritakan Kembali Secara Detail Tentang Kronologi Pencurian Itu Rajan Memberikan Uang Kepada Maharaja Untuk Membeli Ember Yang Baru Namun Maharaja Menolak Maharaja Tetap Menginginkan Ember Penyok Miliknya Rajan Tidak Mau Menangani Kasus Maharaja Rajan Lalu Mengusir Maharaja Maharaja Merabah Punggung Rajan Dan Para Polisi Lainnya Untuk Mencari Benjolan Maharaja Memberikan Uang Puluhan Juta Kepada Rajan Untuk Mencari Ember Penyok Itu Dan Pencurinya Karena Diberi Uang Rajan Mau Menangani Kasus Itu Investigasi Dimulai Rajan Rajan Perumal Dan Velu Mendatangi Rumah Maharaja Dan Melakan Olah TKP Terlihat Rumah Maharaja Berantakan Akibat Pencurian Itu Perumal Bertanya Ke Beberapa Tetangga Maharaja Untuk Mencari Informasi Setelah Melakan Olah TKP Rajan Mengobrol Dengan Perumal Dan Velu Perumal Dan Velu Mempunyai Ide Untuk Membuat Duplikat Ember Penyok Seperti Milik Maharaja Rajan Setuju Dengan Ide Itu Rajan Perumal Dan Velu Lalu Kembali Pulang Besup Pagi Perumal Dan Velu Mencari Seseorang Yang Bisa Membuatkan Duplikat Ember Penyok Sedangkan Maharaja Menunggu Di kantor Polisi Di kantor Polisi Maharaja Disuruh Suruh Seperti Membeli Makanan Menjuguhkan Minuman Dan Mencuci Mobil Polisi Itu Semua Maharaja Lakukan Agar Polisi Segera Menemukan Ember Penyok Selama Berhari-hari Maharaja Menghabiskan Waktunya Di kantor Polisi Pagi Pagi Velu Menemui Kenalannya Bernama Nala Velu Menunjukkan Foto Ember Penyok Kepada Nala Rajan Menelpon Nala Dan Memberitahu Polisi Membutuhkan Ember Penyok Yang Persis Seperti Di Foto Nala Memberitahu Idenya Kepada Rajan Nala Lalu Mengantar Velu Ketukang Las Yang Bisa Membuatkan Ember Yang Persis Seperti Di Foto Di kantor Polisi Maharaja Terus Mencari Benjolan Di Punggung Para Polisi Bahkan Maharaja Mengintip Salah Satu Polisi Yang Sedang Berganti Baju Di Punggung Polisi Itu Tidak Terdapat Benjolan Polisi Itu Marah Dan Menampar Maharaja Setibanya Di Tukang Las Velu Menunjukkan Foto Ember Penyok Itu Kepada Tukang Las Tukang Las Mengatakan Ia Bisa Membuat Ember Persis Seperti Itu Velu Senang Mendengarnya Tukang Las Langsung Membuat Di Sisi Lain Perumal Mendapatkan Informasi Dana Yang Merupakan Seorang Montir Ternyata Seorang Pencuri Dana Dikabarkan Sudah Meninggal Dunia Perumal Merasa Ada Yang Tidak Beres Perumal Memberitahu Hal Itu Kepada Rajan Rajan Memeritakan Perumal Untuk Menyelidiki Lebih Dalam Tentang Kematian Dana Perumal Lalu Pergi Rumah Sakit Untuk Mencari Informasi Besok Pagi Ember 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 Selesai Dibuat Velu Dan Nala Menunjukkan Ember Itu Kepada Rajan Rajan Senang Melihat Ember Itu Karena Ember Itu Mirip Dengan Ember Milik Maharaja Rajan Menyuruh Nala Untuk Membuat Ember Itu Penyok Persis Seperti Di Foto Nala Dengan Senang Hati Membantu Nala Memukul Ember Itu Dengan Palu Dan Menggosokkannya Dengan Dilihat Persis Seperti Ember Milik Maharaja Rajan Berterima Kasih Kepada Nala Malam Hari Rajan Makan Bersama Velu Dan Nala Di Rumahnya Setelah Makan Mereka Bertiga Mengobrol Karena Sudah Membuat Ember Penyok Itu Sekarang Rajan Membutuhkan Seorang Relawan Untuk Dijadikan Tersangka Di Kasus Pencurian Maharaja Rajan Memberitakan Nala Untuk Menjadi Relawan Itu Nala Patuh Dan Menurut Saja Namun Rajan Dan Velu Tidak Menyebut Nama Maharaja Nala Belum Tahu Bahwa Kasus Pencurian Itu Adalah Kasus Pencurian Di Rumah Maharaja Ketika Rajan Menyebut Nama Maharaja Nala Langsung Panik Dan Ketakutan Terlihat Di Kantor Polisi Maharaja Menunggu Kabar Dengan Resah Dan Gelisah Salah Satu Polisi Memanggil Maharaja Dan Bertanya Mengapa Maharaja Tidak Pulang Maharaja Menangis Dan Memohon Kepada Polisi Agar Segera Menemukan Ember Penyok Itu Dan Pencurinya Maharaja Lalu Kembali Pulang Barulah Disini Diceritakan Fakta Tragedi Malam Itu Malam Itu Seusai Menutup Barbershop Nah Maharaja Pergi ke Toko Sepatu Untuk Membeli Sepatu Baru Sesuai Permintaan Joti Karena Sepatunya Limited Edition Maharaja Mencari Sepatu Itu Di Beberapa Toko Yang Lain Di Saat Yang Berusaha Joti Lebih Dulu Tiba Di Rumah Joti Senang Bisa Melihat Ember Penyok Itu Lagi Joti Lalu Berganti Baju Di Kamarnya Ketika Ketika Joti Berganti Baju Selvam Dana Dan Nala Bersembunyi Di Balik Tembok Mereka Pertiga Melihat Joti Berganti Baju Selvam Baru Saja Bebas Dari Penjara Selama Belasan Tahun Selvam Masuk Rumah Maharaja Bukan Untuk Mencuri Melainkan Untuk Bahas Sendam Kepada Maharaja Dana Dan Nala Lalu Memukul Joti Joti Berusaha Melawan Joti Mendorong Punggung Nala Yang Terdapat Benjolan Selvam Dana Dan Nala Mengeroyok Joti Hingga Pingsan Selvam Dana Dan Nala Lalu Menunggu Kedatangan Maharaja Mereka Bersiap Akan Membunuh Maharaja Karena Maharaja Tidak Kunjung Datang Dana Dan 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 Dana dan Nala lalu duduk dan menunggu Maharaja. Karena tidak kunjung datang, Selva mengajak Dana dan Nala kembali pulang. Selva mengatakan kepada Dana dan Nala untuk membunuh Maharaja di lain kesempatan. Mereka bertiga lalu kembali pulang. Tak lama kemudian, Maharaja tiba di rumah. Maharaja kaget melihat kondisi Jyoti. Maharaja langsung membawa Jyoti ke rumah sakit. Ember penyok itu, Maharaja letakkan di bawah kasur Jyoti di rumah sakit. Ember penyok itu menemani Jyoti di rumah sakit. Maharaja lalu kembali pulang. Maharaja meluapkan amarahnya kepada dirinya sendiri. Maharaja mengacak-acak rumahnya sendiri dan melukai dirinya sendiri. Maharaja lalu mengobati lukanya dan kembali ke rumah sakit. Setelah ditangani dokter, Jyoti bisa berbicara. Sembari terbata-bata, Jyoti mengatakan, Ayah, salah satu pelaku mempunyai benjolan di bunggungnya. Ayah, sisakan satu pelaku untukku karena aku ingin mempermalukannya. Maharaja berjanji akan menyisakan satu pelaku untuk Jyoti. Maharaja langsung memburu para pelaku. Asifah terus menemani Jyoti di rumah sakit. Mendengar nama Maharaja, Nala panik dan ketakutan. Nala kemudian menelpon Selvam. Terlihat, Selvam sedang mengobrol dengan tetangganya. Selvam menasihati Nala agar tidak takut karena Nala sudah berada dalam perlindungan polisi. Selvam dan Nala masih mencari keberadaan dana yang menghilang. Mereka belum tahu jika dana sudah dibunuh Maharaja. Besok pagi, Rajan, Perumal dan Velu mengajak Nala pergi ke rumah Maharaja. Setibanya di rumah Maharaja, Rajan memberikan ember penyok itu kepada Maharaja. Rajan juga menyerahkan Nala kepada Maharaja. Maharaja memeluk punggung Nala dan mencari benjolan. Ternyata, Maharaja menemukan benjolan di punggung Nala. Maharaja langsung melotot. Rajan mengatakan, Maharaja, aku tahu kau tidak mencari ember penyok ini. Tapi kau mencari pelaku yang memperkaos putrimu. Aku, Perumal dan Velu sengaja membawa Nala ke hadapanmu agar kau bisa membalaskan dendammu. Maharaja dan Nala kaget mendengar hal itu. Ternyata, polisi sudah tahu tentang tragedi malam itu. Polisi sudah tahu bahwa Jyoti diperkaos. Rajan memberikan parang dan mempersilahkan Maharaja untuk membunuh Nala. Rajan, Perumal dan Velu menunggu di dalam mobil. Tanpa bersebasi, Maharaja langsung menebas Nala dengan membabi buta. Nala menjerit kesakitan dan berusaha kabur. Nala jatuh lemas tak berdaya. Maharaja langsung menyayat kelapa Nala hingga tewas. Pesok pagi, Rajan memberitahu Maharaja mengenai lokasi keberadaan Selvam. Pasca keluar dari penjara, Selvam menjadi kuli bangunan. Terlihat, Selvam sedang berada di bangunan konstruksi. Maharaja langsung menghampiri Selvam. Ketika Maharaja melihat sosok Selvam, Maharaja kaget karena ternyata Selvam adalah kustomernya dahulu. Mereka berdua langsung baku hantam. Selvam terus menghajar Maharaja. Maharaja terus mengelawan. Maharaja memukul Selvam dengan sekop hingga babak belur. Selvam lemas tak berdaya. Mereka berdua lalu duduk dan mengobrol. Maharaja memberikan segelas air kepada Selvam. Maharaja mengatakan, Ia tidak pernah melaporkan Selvam kepada polisi. Hari itu, Maharaja menghampiri rumah Selvam untuk mengembalikan kalung emas Selvam yang tertinggal di barbershopnya. Selvam baru tahu tentang hal itu. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Jyoti diperbolehkan pulang. Sesuai janji Maharaja, Maharaja akan menyisakan satu pelaku kepada Jyoti. Asifah mengantar Jyoti ke bangunan konstruksi untuk menemui Selvam. Jyoti berjalan menghampiri Selvam. Jyoti tidak kenal dan tidak tahu siapa Selvam. Jyoti bertanya kepada Selvam, Selvam, apakah kau mempunyai seorang putri? Bagaimana jika ada orang yang memperkaos putrimu? Jika kau ingin mencuri, curi saja perhiasanku. Jangan kau ambil kehormatanku. Jyoti lalu melempar kalung emas miliknya kepada Selvam. Maharaja, Jyoti dan Asifah kembali pulang. Selvam melihat kalung emas yang dilempar Jyoti terdapat logo sepasang kaki bayi. Selvam lalu melihat punggung Jyoti yang terdapat luka bakar. Ternyata, Jyoti adalah putri kandung Selvam. Cetir! Beberapa tahun yang lalu, setelah Selvam dipenjara, Maharaja mengajak istri dan putrinya pergi ke rumah istri Selvam. Rumah istri Selvam berada di pinggir jalan utama. Maharaja berniat mengembalikan kalung emas Selvam kepada istri Selvam. Namun, istri Selvam menolak karena kalung emas itu adalah kalung emas curian. Maharaja lalu membelikan boneka untuk Jyoti kecil. Namun, tiba-tiba, sebuah truk menabrak rumah istri Selvam. Dalam kecelakaan itu, istri Maharaja, putri Maharaja, dan istri Selvam tewas di tempat. Sedangkan Jyoti kecil selamat dari reruntuhan karena tertutup oleh sebuah ember. Sejak itu, Maharaja membesarkan Jyoti dan merawat ember penyok itu. Selvam menangis dan berteriak memanggil Jyoti. Selvam terus menangis seorang diri. Selvam menyesal karena membiarkan Dana dan Nala memperkaus putrinya sendiri. Tanpa berpikir panjang, Selvam melekan bundi dengan menjatuhkan dirinya dari atas bangunan. Habis! Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you! 林 Jyoti High School SDI 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 Terima kasih telah menonton